Oke halo semua dan yap kita lanjut lagi untuk mabar seris kita coy dan ya ini kita udah hampir bisa dibilang udah menang sih sebenernya sih Tinggal ngambil-ngambil daerah-daerahnya aja cek Victory point kita udah lima ribuan kurang 900 victory point lagi Dan ya hampir semuanya harusnya udah mulai nyerah sih kalau kalian bisa lihat di Intel ini hampir semuanya udah mulai nyerah cek Di Brazil udah hancur dan Kanada juga sekalian diserang juga kemarin Jadi ya gak ada lagi yang masih aktif cek selain si New Zealand Ini New Zealand udah dikirimin pasukan-pasukan dari si Namibia Karena tadi ini si Namibia kayaknya diserang sama si New Zealand coy Semua pasukan New Zealand dia diserang ke satu tempat nih Asli deh pasukan New Zealand semuanya diserangin ke satu tempat doang di Namibia Jadi ya tembus nih Tadi kalau gak salah disini ada banyak sih banyak-banyak nafal Mungkin ada 15 atau 20-an mungkin ada destroyer ada attack submarines nih Bahkan destroyer saya nih hancur sama attack submarines juga Jadi ya Kali ini kita bakal coba buat serang-serang lagi Karena kayaknya ada beberapa nafal-nafal di Namibia Atau nafal-nafalnya si New Zealand yang masih nyerang kayak kota-kotanya gitu Jadi harusnya sih nafal kita gak bakal kena damage nih Jauh banget nih jaraknya Saya gak tau nih yang saya serang ini attack force-nya nih Jadi si 16 attack force ini apa saya gak tau ya Apakah itu destroyer atau apa saya gak tau Cuman yang pasti dia gak nyerang balik Entah karena mungkin dia masih belum level max Mungkin destroyer-nya baru bintang 1 gitu ya Karena kalau masih bintang 1 tuh jarak tembaknya masih di 75 kalau gak salah Sedangkan kalau udah max level kayak gini Udah bintang 2 itu jarak tembaknya udah di 100 coy Jadi mereka gak bisa bales kayak gitu ya Kecuali untuk attack submarines itu kayaknya sebelum level max udah 100 dah Kalau gak salah ya Jarak tembak dari submarines coy Jadi kayak gitu Namibia harusnya udah aman sih Apalagi udah dibantu sama chat ini Artileri-artileri chat harusnya udah gak bakal tembus Gak mungkin tembus lah gitu ya Dan sekarang kita udah menangin gamenya coy Meskipun kita dapet juara 2 karena ya pesan kita masih di nomor 2 kayak gitu ya Jadi ya kita dapet juara 2 coy Kita menanginnya untuk kali ini gak full victory point Jadi kalau misalnya disini itu cuma 5.500 Gak sampai 5.900 Tapi kita udah bisa menangin gamenya Jadi ya kenapa bisa gitu Karena udah gak ada yang online lagi selain kita Karena kita udah hancurin semuanya Yang pertama kan Brazil Kita udah hancurin Kanada kita udah hancurin Dan yang terakhir itu si New Zealand Kita udah hancurin juga Jadi ya udah gak ada yang online lagi Jadi sisa kita berempat doang Dan ya kita tinggal kayak ending the game Kayak gitu Kalau kalian gak mau capek-capek buat ngambil daerah-daerahnya gini Kalian bisa langsung ending the game aja Kayak gitu ya Meskipun kayaknya sih Kalau kalian kayak ngambil daerah itu Kayaknya kalian dapet XP dah Kalau gak salah ya buat naikin kayak level kalian gitu Cuman kalau kalian gak terlalu butuh levelnya Yang sebenernya sih Kalau saya sih Gak terlalu butuh juga sebenernya Untuk level-levelan coy Kecuali ini Untuk awal-awal ya Kalau kalian butuh kayak officer, officer gitu Itu mungkin dibutuhin untuk awal-awal Tapi kayaknya sih Kalau level kalian kayak punya saya nih Udah level 50 Kalau gak salah Itu udah gak terlalu berpengaruh Menurut saya Level 50 Buat naik satu level, dua level itu Udah gak terlalu berpengaruh coy Karena nih Udah hampir semuanya udah hampir kebuka Sebenernya Sudah semuanya kebuka Cuman masih belum maksimal nih Tapi lumayan di levelnya sih Udah level 3, 4 kayak gitu Untuk officer-officernya Jadi Ya udah gak terlalu Pengaruh kayaknya Untuk naik satu level, dua level gitu Jadi ya kita bisa ending the game aja Jadi kalian bisa pencet kayak endgame Di bagian bawah ini Kalau kalian main di PC Tapi kalau kalian main di mobile Biasanya sih Ending gamenya itu ada di bagian newsnya Jadi kalian bisa ke news Kalau kalian di mobile ya Habis itu kalian scroll ke paling bawah Kalau yang online itu udah di bawah 5 orang Kalau gak salah Iya Kalau di bawah 5 orang yang online 6 juga Kayaknya udah bisa nyerah deh Kayaknya pokoknya di bawah kayak 5 atau 6 orang kayak gitu Kayaknya udah bisa nyerah sih Atau bisa request buat ending game Kayak gitu Daripada kalian capek-capek Buat ngambil area yang Udah Bisa dibilang udah 100% menang Kayak gini nih Udah 100% menang kita Kayak gitu Jadi ya untuk di mobile Kalian bisa langsung ke newsnya Habis itu kalian langsung geser aja ke bawah Biasanya ada di bagian bawah Buat pencet end game kayak gitu Kalau udah sisa 5 orang yang aktif Di dalam gamenya gitu Tapi kalau yang aktif masih lebih dari 5 Atau lebih dari 6 kayak gitu Itu biasanya masih belum bisa Gak bakal keluar tulisan end game Kayak gitu sih Kalau yang online di gamenya Masih lebih dari 5 orang Kayak gitu ya Dan kan disini udah gak ada yang online lagi Cuma sisa kita berempat Jadi kita bisa menangin gamenya Dengan cara pencet end game Dan kita menang Kayak gitu Jadi kalau yang pencet end game ini Semua orang setuju 44-nya atau 55-nya itu Mencet end game semua Baru gamenya bakal kelar Tapi gak bakal langsung kelar Di jam itu Biasanya sih bakal kelar Di next day-nya Atau di hari selanjutnya Kayak gitu sih Jadi kalau yang pencet di hari ke 51 nih 51 udah full semuanya Udah pencet end game Besoknya baru bakal kelar Harusnya gitu sih Setahu saya Tapi kalau kayak Ada 5 orang Dan cuma 4 orang Yang mencet end game Itu gak bakal selesai gamenya Jadi ya Kalian pastiin kalau semua orang Udah emang mau nyelesain gamenya Mau itu temen kalian Mau itu musuh kalian Kayak contoh nih Mungkin bisa aja bilang kayak Jepang masih online Kayak gitu Tapi ya Kalian bisa bilang kalau Jadi bisa Kalian bisa suruh kayak Jepang Buat pencet end game Jadi biar gamenya cepat selesai Karena ya Sudah sampai sini nih Udah bisa dibilang Tahap-tahap yang sedikit ngebosenin Bukan sedikit sih Bisa dibilang udah ngebosenin banget Karena ya Kalian cuma Ambil-ambil daerah-daerah kayak gini doang Ngelawan Rockstate Kayak gitu-gitu doang Kayak gitu sih Jadi ya Kita udah menangin gamenya Dan yak Kita berhasil menang Dengan koalisi kita African Union Dan viewer kita yang udah mabar kemarin Itu ada Hendra Ada Ervan Kiss Ada si Kingfall Cuma si Kingfall ini udah Gak online Udah dari awal game Dia ikut join di mabar Cuma dia gak online Jadi yak Kayak gitu Dan untuk si Namibia Dia bukan viewer kita Cuma ya Kita accept aja Kayak gitu Karena Kita kekurangan member Awalnya Bukan kekurangan member sih Tapi Kalau kalian liat di episode-episode awalnya Itu rusuh banget Sampai Dua viewer kita yang udah join Itu kancur semua Jadi kayak gitu Jadi yak Sekarang kita bakal liat Untuk pasukan-pasukannya Untuk pasukan saya Masih sama kayak kemarin Yaitu ada Helikopter Yang udah max level Ada jets Yang udah level 6 Atau bintang 2 Infantry saya udah naikin Sampai level 3 Sama Missile Missile saya naikin Sampai level 4 nih Tadinya nih Harusnya tadi saya nge-research level 4 Kalau gak salah Cuman Saya gak tau kenapa batal Mungkin karena Udah Ini ya Apa namanya Udah waktunya Udah kelar Jadi otomatis batal Kayak gitu Tapi Hmm Ini kenapa kita masih bisa nge-research Saya gak tau Harusnya kita udah gak bisa ngapa-ngapain Jadi kayak gitu Pasukan kita cuma itu-itu aja Dan selanjutnya Si Chad Atau si Irfan Kiss Dia bikin anti-air battalion Dia bikin ICBM Dia bikin apa Pasukan utamanya si Irfan Kiss Dia kayaknya artileri coy Dia pake Mobile Rocket Launchers Ya Dia pake Multiple Rocket Launchers Ya itu Dia pake Multiple Rocket Launchers Untuk pasukan utamanya Dengan support-supportnya Kayak gitu ya Untuk si Kenya Yang dia udah offline Dari awal game sebenernya Dia cuma bikin kayak Pasukan-pasukan kecil-kecil aja Abis itu si Namibia Namibia dia Orang war Yang Ayahnya sih Amerika sih Dia orang Amerika Harusnya Kalau yang saya Baca dari beberapa chatnya gitu Sama si Algeria Si Hendra Dia bikin kayak Cruisers Dia bikin Inventory Dia Inventory-nya hampir level Max juga Sama Apa lagi ya Dia pasukannya Kayaknya Oh dia bikin ini Strike Factor Kalau gak salah Ya Si Hendra Dia bikin Strike Factor Kalau gak salah Kayaknya ini Yap bener Dia bikin Strike Factor Level 3 Bintang 3 Saya kira tadinya Dia mau bikin Carriers Tadinya saya kira Dia mau bikin Carriers Karena Nih Dia gak bikin Naval Base level 5 Saya pikir Oke Mungkin mau bikin Carriers Kayak gitu Cuman Dia upgrade Strike Factor Sampai level Max Jadi Ya Dan dia gak bikin Carriers Karena Rugi Kalau kalian udah ngebikin Atau Ya Kalian udah ngecraft Atau ngebikin Kayak pasukan-pasukan Yang kayak gini Yang bukan naval Tipenya Dan kalian mau pindah Ke Carriers Kalian harus bikin ulang Dari 0 Kayak gitu Jadi rugi banget Kayak gitu sih Dan sekarang kita lihat Nah musuhnya Kita gak bisa lihat musuhnya sih Soalnya musuhnya udah Hancur semua Sisanya nih Attack Submarines Ada Ini Attack Submarines Lumayan banyak sih Si New Zealand Kayaknya emang Lumayan kuat Di bagian lautnya Tuh Dia punya banyak banget Destroyer kemarin Dia punya banyak banget Dia punya banyak banget Submarines Kayak gitu Dan Ya Dia pake semuanya Buat nyerang Si Namibia kemarin Makanya si Namibia Si Namibia Kehilangan satu kota Kayak gitu Dan langsung dibalas Diancurin semua Bagian di New Zealand Dan kita gak bisa lihat Pasukan-pasukan New Zealand Yang lainnya Yang lainnya Karena ya semuanya udah Hancur Udah kita ratain Semua Jadi ya Gak bisa lihat Pasukan-pasukan musuh Nah Jadi ya Segitu aja Kayaknya untuk Video kali ini Untuk Mabar Series Kali ini Jadi Yap Kita berhasil Finish di nomor 2 Tapi untuk Coalition-nya Kita berhasil menangin Untuk Coalition-nya Kayak gitu Funky di nomor 1 Kita di nomor 2 Daddy di nomor 3 Dan ada Hendra di nomor 4 Dan Peacemaker novel 5 Kayak gitu Jadi ya itu 5 besarnya Dan segitu aja kayaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Yap